Masuk akal gak sih? Mata kaki ketutupan Ken masuk neraka? Kamu nanya? Pakai akal dong sayang. Masa ketutupan mata kaki masuk neraka? Oke, masalah ideorama irama. Mungkin gak sih? Menurut anda kalau beliau mau membahas itu dari sisi ilmiah secara fikir, seharusnya gak apa-apa. Karena ini memang masalah yang biasa diperbincangkan para ulama. Misalnya beliau mau mengatakan selana tidak isbal alias di atas mata kaki itu gak wajib. Itu yang di bawah mata kaki itu gak haram. Itu hukumnya makru aja. Kita gak nafikan bahwa memang ada istirahat ulama. Ada ulama yang mengatakan laki-laki gak boleh celananya di bawah mata kaki. Ada yang mengatakan makru saja. Mengangkat celana di atas mata kaki itu bukanlah wajib. Itu sunnah aja. Kalau bahasanya kayak gitu gak apa-apa. Sasah aja. Karena memang ada istirahat ulama. Meskipun kita katakan yang lebih tepat adalah wajib di atas mata kaki dan haram hukumnya di bawah mata kaki. Kenapa? Karena ada linya banyak. Anda pernah nulis. Ada riwayat Nabi SAW mengatakan Celana di bawah mata kaki dan tidak mungkin celananya ya yang diancam ini. Pasti orang yang memakainya. Maka tempatnya di neraka. Nabi SAW mengatakan ada tiga golongan. Di hari kiamat Allah tidak akan melihat mereka. Dan Allah tidak mau mencucikan mereka dari dosa. Dan bagi mereka ada yang pedih. Disebutkan yang pertama adalah yaitu laki-laki yang menggunakan celana atau jubah atau sarung di bawah mata kaki. Terus ada seorang laki-laki yang pernah dilewati oleh Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab tanya kamu haid ya? Laki-laki itu bilang mana ada laki-laki haid? Maka Umar bilang kalau gitu celananya dinaikkan. Karena di bawah mata kaki itu syariatnya perempuan. Makanya ditanya kamu haid ya? Itu kayak perempuan. Kemudian Nabi SAW dilewati oleh Ibn Umar dalam keadaan celananya itu terselonjur atau kalau bahasa kita temblorot di bawah mata kaki. Maka Nabi mengatakan itu angkat tuh sarungnya atau angkat jubahnya. Kemudian Nabi SAW pegang tengah betisnya. Anggapnya ini betis. Dipegang. Segini. Kalau kamu tidak mau segini. Ini mata kaki ya. Segini. Dan tidak boleh lebih dari itu. Ini Nabi yang bilang kepada Ibn Umar. Jadi Roma Irama kalau memang misalnya gak mau menjalankan syariat ini Roma Irama gak mau celananya di atas mata kaki sah-sah aja buat dia. Tapi kalau kemudian misalnya pakai ketawa yang mungkin secara psikologi itu adalah bagian dari meninggikan diri sendiri dan menerendahkan atau meremehkan perkara ini seperti yang beliau katakan. Kalau caranya seperti itu jadi gak ilmiah pembahasannya. Jadinya sekadar meremehkan perkara yang sebenarnya dalam Islam itu termasuk perkara besar. Di dalam Islam ini ini syariat. Kita kalau meremehkan syariat khawatir nanti bisa jatuh ke dalam sifat-sifat yang orang munafik. Lagipun kalau ditanya masuk akal gak sih? Maka kita tanya akalnya siapa? Kalau akal kita kita yang belajar ke negeri ulama kita yang duduk di Masjidil Haram duduk di Masjid Nabawi belajar hadith kepada para ulama yang ada di Hai'a Kebarul Ulama misalnya. Maka bagi kita itu masuk akal. Kalau bagi pedangdut Wallahu'alam. Kita tambahin ke kalian. Masuk akal gak? Misalnya Antum punya adek cewek. Antum kerja di luar negeri. Pendapatan Antum dolar. Adik Antum di rumah aja gak kerja gak nikah-nikah ngurusin orang tua yang sedang sakit-sakitan. Begitu orang tua Antum wafat dia dapat setengahnya Antum. Sudah Antumnya laki-laki kerja di luar negeri pendapatannya dolar gak ngurusin orang tua begitu bagi warisan ternyata Antum dua kalinya adik Antum yang capek-capek ini. Masuk akal gak? Harusnya gak masuk akal. Kalau menurut pertimbangan kita itu gak bisa gak masuk akal. Yang benar justru sebaliknya adik perempuan harusnya dikasih dua kali lipat ya gak? Tapi dalam Islam itu masuk akal. Tergantung akal siapa yang dipakai. Akalnya orang siplis gak masuk. Siplis sekularis, pluralis, liberalis gak masuk. Tapi akal orang yang belajar agama yang ngerti bahwa konsekuensi syahadat Asyaduallah ilai Allah Asyaduallah muhamdulillah adalah mempercaya apapun yang Nabi katakan mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan mempercayai sesuatu yang Nabi sebutkan meskipun gak masuk akal. Itu konsekuensinya. Jadi di akal kita masuk. Belajar ipah gak dulu kan? Kalau lalat masuk ke dalam minuman biasanya dibuang. Karena menurut pelajaran ipah itu ada kumannya. Sehingga dibuang. Tapi kalau menurut Allah dan Rasulnya kalau lalat masuk dalam minuman itu cilupin sekalian. Karena kata Nabi SAW di satu sayap ada racun di satu sayap ada penawarnya. Dan memang dalam Islam ini akal itu gak bisa dijadikan tolak kukur. Karena akal orang satu dengan yang lain beda-beda. Coba ini kita satu juta manusia satu juta akal disuruh mempertimbangkan akal masing-masing gak bisa masuk. Wah orang ini modelnya macam-macam hawa nafsunya macam-macam apa kata Ali bin Abi Talib? Kalau seandainya agama ini cuma pakai logika semata masuk logika baru diterima misalnya syariat mengusap khuf itu yang lebih pantas untuk diusap adalah bawahnya bukan atasnya tapi syariat kita jangan disuruh mengusap apanya atasnya bukan bawahnya meskipun bawahnya kotor. Begitu. Kenapa demikian? Karena memang agama ini pakai ketaatan bukan pakai logika. Begitu. Sekali lagi kalau pakai logika 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 siapa? Logika penuntut ilmu? Apa logika pedangdut yang menghabiskan waktunya hanya untuk ngarang lagu? Last but not least untuk para Omairama kalau Anda ditanya apakah Anda percaya bahwa ada seorang laki-laki namanya Isa bisa lahir tanpa ayah? Kalau Anda jawab iya maka saya katakan Anda juga harus percaya bahwa laki-laki yang jalan-jalan jadi bawang mata kaki itu bisa saja diancam dengan neraka dikarenakan yang ngomong Isa itu lahir tanpa ayah dan yang ngomong bahwa laki-laki yang celananya di bawah mata kaki dijulukan secara sengaja diancam dengan neraka adalah orang yang sama. selamat menikmati